Kebutuhan tarikat itu bukan sesuatu yang ditawar-tawar, harus bagi... Bukan kebutuhan yang ditawar-tawar? Iya, tapi keharusan untuk menjaga si pengasuh ustad agar pribadinya menjadi pribadi yang memang terjaga secara moralitas. Kita sebagai pendidik sedang mendidik manusia, bukan sedang mendidik kumpulan hewan ternak. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan cager-bager lahir batin. Hari ini masih dalam acara podcast Tasawuf, kita menghadirkan Ustaz Kiki, Pak Kiki. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini udah lama nih, kita baru nongol lagi Pak Kiki di podcast Tasawuf. Waktu itu awal baru juga ya, awal tahun kalau nggak salah. Sekarang awal tahun lagi. Udah emang jodoh. Iya, setiap tahun harus wajib kemari. Wajib kemari. Udah diprogramkan ya. Nih, bicara tentang pesantren ini nggak lepas dari Robito Mahid Islamia. Yang Pak Kiki jadi ketua. Iya, ketua DKI Jakarta. Ketua di DKI Jakarta. Sebenarnya pesantren, definisi pesantren apa Pak Kiki? Iya, pesantren ini kalau didefinisikan dalam undang-undang kan, sudah jelas. Ada undang-undangnya tuh sekarang Ustaz. Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Jadi undang-undang khusus pesantren, ada definisinya. Tapi ini kan dalam undang-undang ya. Tapi dalam praktek bahasa, pesantren ada menyamakan dengan sekolah Islam berasrama. Oh, sekolah Islam berasrama. Ini istilah bahasa ya. Jadi ada yang menyamakan pesantren dengan Islamic boarding school. Ada yang menyamakan? Ada yang menyamakan. Padahal? Padahal memang kalau secara bahasa bisa. Tapi secara subbudaya atau subkultur, itu tidak ada padanannya pesantren. Nggak ada padanannya? Pesantren is pesantren. Pesantren adalah pesantren. Nggak bisa diganti boarding school. Dia kan lokal jenis. Jadi sesuatu yang orisinal dari Nusantara. Nama pesantren. Pesantren itu tidak ada dalam kata bahasa Arab ya. Pesantren itu kan khas Nusantara. Jadi akar katanya dari cantrik. Cantrik itu asisten penguasa. Jadi asisten-asisten pejabat atau asisten seorang tokoh. Namanya cantrik. 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 Jadi dulu itu kalau ada seorang Kiai punya anak, ingin anak jadi Kiai. Bukan sama dia didikannya. Sama Kiai lain yang temannya. Jadi anaknya itu dititipkan ke temannya untuk dijadikan asisten. Cantrik ya. Jadinya muncul istilah cantrik pesantren. Jadi muncul istilah pesantren. Sebagai lembaganya. Jadi memang konsep pesantren adalah mendidik anak untuk menjadi ulama. Peserta didik. Nah ini pengertiannya kalau sudah subbudaya atau subkultur. Ya sudah tidak ada padanannya. Tidak bisa kita merujuk pada padanan dengan istilah Islamic boarding school. Atau di undang-undang memang sudah mengkomodir. Tapi secara subkultur belum tentu itu sama. Apa itu subkultur? Adalah sebuah kondisi dimana dia menjadi sesuatu yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan itu panjang prosesnya. Panjang prosesnya? Panjang. Jadi kan undang-undang baru kemarin nih. Dari 2019 kan. Ya. Pesantren sudah 100 tahun ya kan. Sudah lama berdirinya. Dan pesantren disebut subkultur karena dia melakukan satu bentuk proses. Namanya asimilasi, akulturasi dengan kebudayaan induk. Kebudayaan induk. Jadi misalnya budaya Jawa nih. Ya. Nah ini namanya pesantren bagian daripada kebudayaan Jawa. Islam Jawa. Jadi ada Islam Jawa ini subkultur daripada Islam Jawa. Jadi kalau dari satu tesisnya Griffin Gertz dalam sebuah analisis mengenai tipologi Islam Jawa. Adanya santri, abangan, ya kan? Iya. Kemudian priayi ya. Itu kan jelas. Dimana posisi santri itu dalam Islam Jawa gitu ya. Agama Jawa. Jadi dia masuk sebagai bagian kultur. Kultur daripada Islam Jawa. Islam Jawa. Kalau di Jawa ya. Iya kalau di Jawa. Kalau di Sunda berarti? Di Sunda. Iya Sunda. Kalau di Aceh. Aceh ada menesah kan. Surau misalnya di daerah Sumatera bagian barat. Itu kan masuk dalam kultur sesempat gitu ya. Dimana ada seorang kiai. Ini kan namanya Arkanul Mahat. Rukun-Rukun Mahat kan? Ada kiai. Ada santri. Ada santri. Ada pesantrennya. Asramanya. Dan ada kitab yang diajarkan. Ada kitab empat ya? Empat. Kiai. Santri. Bangunan berarti asrama. Iya. Sama kitab. Ajaran ya? Minimal itu Arkan. Rukun daripada pesantren. Pesantren Arkanul Mahat ya. Arkanul Mahat. Tapi karena subkultur. Apa yang jadi ciri khas pesantren? Yang ngebedain dengan boarding school, sekolah berasrama. Nah penunjangnya. Ya penunjang pesantren bukan hanya warga pesantren. Tapi juga masyarakat di luar pesantren. Jadi pesantren ini itu turut dalam dinamika kehidupan masyarakat di sekitar pesantren. Jadi bagian masyarakat. Gak bisa terlepas. Disebut dengan kauman. Jadi masyarakat di luar pesantren yang berada di pesantren. Ya di era pesantren itu masyarakat disebut kauman. Kawan-orang yang memang punya keterikatan dengan pesantren. Ada unsur ya mungkin kekerabatan. Ada kontribusi masyarakat ya? Ada kontribusi. Jadi kalau ada pesantren yang kemudian orang di daerah situ gak kenal siapa. Yang tertutup. Dipertanyakan pesantrennya? Itu bukan pesantren dalam terminologi ini. Walaupun dia punya izin kementerian agama. Jadi kalau izin mah gampang. Izin mah gampang. Ngasih nama pesantren. Nama papan, nama pasang. Kan kalau kementerian itu kan syaratnya amistratif ya. Syarat amistratif aja kan. Tapi syarat subkultur kan. Belum tentu. Ya gak begitu tercover. Syarat subkultur ya. Syaratnya sebagai subkultur gitu. Nah kalau subkultur itu bukan kebudayaan yang terpisah. Jadi ada pesantren dengan ajaran yang memang berbeda dengan kulturnya. Yakinnya gak disukai masyarakat. Contohnya? Contoh terakhir kan kejadian kebakaran pesantren di DRNTB. Itu kan. Kenapa itu? Itu dia bukan subkultur. Dia jadi kebudayaan tandingan namanya. Jadi kalau ada sebuah pesantren yang hidup dengan kultur yang berbeda dari masyarakatnya. Itu bukan subkultur. Dia kebudayaan tandingan. Jadi pesantren harus menyatu dengan kultur masyarakat? Iya. Contoh. Kan kasusnya ini menarik kalau dilombok nih. Gimana tuh? Karena si pengasuhnya ya punya paham anti ziarah kubur. Ya kan? Anti ziarah kubur. Padahal masyarakatnya doyan. Masyarakatnya doyan. Dan menghormati makam-makam para wali, para ulama. Ya kan? Menghormati betul. Itu menjadi kultur. Budaya. Sudah jadi kultur. Yang namanya ziarah ke makam-makam orang tua, ke makam-makam ulama. Itu kan jadi kultur. Jadi kebudayaan. Jadi tradisi. Nah ini ditentang oleh pesantren ini. Dan bahasanya muncul yang gak bagus kan. Padahal memang bukan maksudnya kesana. Tapi kan udah kasar. Sebab kultur yang dibawa bertentangan. Jadi kultur tandingan. Maka ini bukan pesantren yang memang disebut dengan subkultur. Maka kalau melihat pesantren, harus melihat subkultur. Jangan kultur yang memang akhirnya menjadi kultur tandingan. Budaya tandingan gak akan pernah lama. Kan gini nih Pak Kiki. Ini kan ada orang punya duit. Kemudian ah saya mau bikin pesantren lah. Ya kan. Kayak punya tanah. Saya bikin bangunannya. Kemudian saya tarik nih Ustadz-Ustadznya. Terus bikin lah pesantren Tafiz. Kan sekarang kayak gitu. Ya modelnya ada sebagian kayak gitu. Sebagian ya. Maksudnya ada yang kayak gitu. Ada. Ada yang kayak gitu. Punya uang banyak. Punya uang banyak. Ya tinggal cari Kiai. Siapa cari gitu kan tunjuk. Sebenarnya dia sendiri gak ada ini. Cuman pengen amalah untuk amajariah lah gitu. Apa ini bisa disebut pesantren juga kayak gitu? Ya secara administratif terpenuhi gak? Ada Kiai-nya. Ada Pondok. Itu kan yang masuk dalam undang-undang. Secara administratif, secara undangan masuk. Tapi secara subkultur. Gak masuk ya? Belum tentu masuk. Oke belum tentu masuk. Secara subkultur ya. Secara subkultur ya. Secara subkultur tuh dia memang bagian daripada kultur setempat gitu. Ya kultur setempat dan menghidupkan masyarakat setempat dan hidup harmonis dengan kultur yang ada. Kebudayaan yang ada gitu. Kalau tidak harmonis maka dia sebenarnya belum bisa dianggap sebagai pesantren yang sebenarnya ya. Dalam arti yang sudah kita kenal selama ini. Yang memang hidup mengakar kuat gitu. Sebagai sebuah subkultur. Apa ini bisa mengurangi nilai-nilai kepesantrennya yang selama itu sudah mapan Pak Kiki? Yang mana yang mapan nih? Kan kita udah mapan nih pesantren itu yang menyatu dengan kultur masyarakat. Kemudian banyak pesantren-pesantren misalnya ada sebagian orang. Ya pesantren itu yang penting ada kiehnya atau ada ustadznya, ada santrinya, ada asramanya, ada kurikulumnya. Ada kitab kuning. Ya itu sudah terpenuhi. Tapi secara subkultur ya belum. Subkultur belum. Ya maka itu yang penting sekarang menguatkan subkultur pesantren. Menguatkan subkultur pesantren. Ya bagaimana pesantren itu menjadi subkultur bukan menjadi kultur tandingan. Dia membawa paham sendiri yang bertentangan. Masyarakatnya suka tahlil nih. Ada gak Pak Kiki? Ada lah. Ada. Itu kan kejadian di Lombok kemarin tuh. Masyarakatnya suka jiarah, masyarakatnya suka menghormati makam-makam wali. Ada pesantren didirikan di tengah masyarakat yang mereka punya kultur anti-ziarah. Bukan sekedar anti. Mereka juga mendakwakan supaya orang jangan berziarah. Ini kalau paham-paham nih pesantren sekarang nih. Di kultur masyarakat kita akidahnya halusna wajah ma'ah. Terus ada sebagian orang bikin pesantren. Beda akidahnya misalnya. Ini aswajahnya aswajahan Nadia atau maksudnya ya? Nah ya ini ada aswajahan Nadia. Banyak aswajahan Nadia. Kemudian ada yang bikin yang lain yang justru sering berantem lah. Katakan lah gitu ya. Ini gimana Pak Kiki? Lihat kultur di tempat itu sendiri gimana masyarakatnya. Menerima gak gitu ya? Menerima apa tidak gitu. Kalau gak menerima ya sudah harus bisa mengakomodir kultur masyarakat. Kalau menjadi kultur taningan ini kan selalu jadi masalah di masyarakat. Jadi satu permasalahan itu ada jangan melawan kultur masyarakat. Jangan hadir dengan membuat kultur yang kemudian dipertentangkan. Dipertentangkan. Atau terlalu ofensif lah mendakwakan kultur yang bertentangan itu gitu. Lihatlah armas Islam yang memang juga gak suka dengan kultur jiara kubur segala macam. Tapi yang halus dalam menolaknya gitu. Tidak terang-terangan. Kan ada armas Islam seperti itu kan. Iya, iya, iya. Kita paham lah ya. Tapi kan artinya mereka tetap diterima oleh masyarakat. Karena apa? Lembut dalam menolak itu. Tidak frontal. Tidak frontal. Jadi ahlak. Nah ahlak. Artinya mereka tetap masuk dalam, sudah berada dalam suku kultur. Tidak menjadi kultur tandingan yang ofensif gitu. Sebenarnya sudah berdampingan dengan suku kultur. Berdampingan sajalah gitu. Jangan jadi tandingan gitu. Tapi ini kan salah satu problem Pak Kiki. Problem. Artinya pesan-pesan yang sudah ada. Yang belum menjadi subkultur. Dia harus meningkatkan lah. Ya. Yang tadi kata Pak Kiki harus ditingkatkan. Harus menyapa. Menyapa. Dan menyatu. Mengayomi masyarakat. Jangan sampai ini masyarakat apa namanya pesantren. Berdiri di tengah masyarakat. Tapi masyarakat gak dapet. Boro-boro gak dapet. Diculigahil masyarakatnya kan bahaya. Itu pesantrennya kayaknya. Ada kasus. Kemarin itu yang predator. Oh iya. Di Bandung itu. Madani boarding school itu kan saya tegas. Menyuarakan bahwa itu bukan pesantren. Kenapa? Masyarakat disitu aja curiga. Ini pesantren siah nih. Dianggap siah. Berarti masyarakat gak kenal. Padahal bukan siah. Ini kan sama-sama suni. Tapi masyarakat gak kenal. Masyarakat yang ada disitu aja gak tau. Tentang amalan daripada pemimpin pondoknya. Masyarakat di sekitar coba. Ini kan ada seperti itu model pesantren. Bilangnya pesantren. Tapi saya menyebut sudo pesantren. Jadi bukan pesantren. Sudo. Sudah itu kan palsu. Sudho pesantren. Saya pernah nulis tuh di rublikat. Sudho pesantren. Pesantren palsu. Palsu. Palsu pesantrennya. Cuma hanya modal apa-apa nama. Ijin operasional. Ijin operasional kan bisa dicabut. Maka kemenak ini kan bagus sekarang. Kemenak ini bagus. Mencabut semua izin-izin pesantrennya. Memang sudho pesantren. Pesantren palsu. Ijinnya pesantren. Tapi kelakuannya amoral. Misalnya kasus yang di Bandung. Itu juga. Kita juga melihat dia juga. Pake nama boarding school ya. Mada di boarding school. Gak ada-gak ada pesantren ya. Tapi walaupun dia katanya punya pesantren. Tapi kan. Langkah cepat kemenak bagus. Mencopot izin apa. Mencabut izinnya gitu. Nah ini administrasinya sudah bukali pesantren. Nah ini misalnya kan terus cerdas. Ya untuk. Ini ya pemirsa ya. Pemirsa nih hati-hati. Pesantren ini banyak yang palsu ini. Nah gimana cara ngebedain pesantren yang asli dan yang palsu? Iya kalau mau masuk anaknya. Dengar dulu tag recordnya. Dari alumni-nya. Dan dari orang sekitar pesantren. Jadi ada pesantren. Jadi orang sekitar pesantren. Tanya sekitar pesantren. Gimana nih key-nya. Gimana nih. Kalau orang kampungnya gak tau. Gak tau nih pesantren. Jangan ya. Iya. Dengan masyarakatnya. Cuek. Gak dikenal gimana lain. Karena fungsi pesantren bukan hanya pendidikan. Juga dakwah. Dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan masyarakat. Pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam undang-undang loh. Dalam undang-undang ya. Iya. Tentang fungsi pesantren bukan hanya pendidikan. Dikah dakwah. Dan juga pembinaan atau pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi. Itu subkultur sebenarnya. Udah ada komodit dalam undang-undang. Jadi kalau hanya pendidikan saja. Dia tidak berdakwah di masyarakat. Iya. Tidak pembinaan masyarakat. Makanya bukan pesantren. Yang dimaksud undang-undang malah. Nah tugasnya RMI ya Pak. Iya tugasnya RMI sekarang. Bagaimana pesantren ini. Menjadi kuat dalam subkultur ya. Oke. Tidak bertentangan dengan kultur yang ada di masyarakat. Tapi insya Allah kalau RMI kan NU nih. Udah jelas kulturnya kuat. Subkultur juga kuat. Jadi sudah gak lagi dipertanyakan. Tinggal memang harus terus aktif dalam pembinaan masyarakat. Oke. Dakwah. Jangan sampai terjadi tuh Ustadz. Dari mana-mana santri. Dari jauh-jauh. Bahkan dari pulau seberang. Di sekitar aja kayak gak ngerti. Itu pesantren. Orang cuek-cuek aja itu. Cuek-cuek aja. Warnah tetanggaan. Tetangganya lagi gak ngerti itu. Jadi harus apa ya. Bener tadi kata Pak Ghi gitu. Harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pembinaan, lulus lakat. Ada di tengah-tengah. Kalau di Jakarta sini ada berapa lagi pesantren yang terdaftar di RMI itu? Kalau di RMI itu datanya dari kami 127 pesantren. 127 di Jakarta. Kalau di Indonesia? 26.000. Itu data RMI ya? Data Kemenang Pusat 26.673 kalau gak salah. 26.673. Jadi itu data yang saya baca terakhir. Dari data resmi Kemenang Pusat jumlahnya 26.000an lebih ya. Itu yang saya tahu ya. Lumayan banyak kalau bicara. Itu berarti yang secara administratif ya? Iya yang mendapatkan ini. Hasil daripada riset ya. Data di Kemenang Pusat. Tapi banyak pesantren yang memang belum terdaftar. Banyak. Oh banyak pesantren yang belum terdaftar. Ini yang terdaftar di Kemenang. Belum dapat izin lah. Belum dapat istilahnya terdaftar ya. Berarti kalau orang mau bikin pesantren nanti dipantau gitu ya. Diperiksa dulu ya? Ya enggak juga. Enggak juga. Tidak harus izin sebenarnya. Karena itu banyak pengasuh pesantren yang tidak setuju undang-undang ini. Oh ada juga yang setuju ya? Ada yang setuju. Dianggap nanti harus berizin pesantren itu. Karena pesantren itu kan memang dia formatnya bukan lembaga pendidikan formal. Bagian dari kearifan lokal ya? Bukan lembaga pendidikan formal. Non formal. Nah adanya undang-undang dianggap memformalisasi pesantren. Padahal undang-undang ini lahir untuk rekognisi. Rekognisi itu mengakui pesantren. Untuk afirmasi. Afirmasi. Peneguhan. Dan untuk fasilitasi. Jadi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren itu untuk rekognisi. Untuk afirmasi dan untuk fasilitasi. Jadi pesantren dapat fasilitas pembiayaan. Dapat dana lah dari pemerintah ya? Iya dana untuk dapat bos malah iya. Dapat bos. Jadi ada. Ini sebenarnya banyakan positif ya. Tapi di pikiran sebagian pengasuh pesantren dianggap ini sebuah legalisasi. Jadi pesantren itu akan ilegal. Kalau tidak dapat izin operasional dari kemenang. Padahal aslinya bagaimana Pak Gigi? Padahal undang-undang ini bukan undang-undang legalisasi pesantren. Ini undang-undang rekognisi, afirmasi dan fasilitasi. Pesantren itu bagian dari. Iya. Tanpa harus dapat izin dari kemenang operasionalnya. Pesantren tetap berjalan. Nah tapi dalam undang-undang ini pesantren naik grade-nya. Sebagai pendidikan formal Ustaz Raseb. Pendidikan formal. Pendidikan formal. Mu adalah dia bisa kemudian melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi. Di perkuliahan atau di pendidikan umum dari lulusan pesantren. Jadi lulusan pesantren malah bisa kuliah ke luar negeri. Di fakultas-fakultas umum gitu. Yang tidak ada kaitan dengan agama bisa itu. Bahkan sudah mulai dari tahun-tahun yang lalu. Namanya santri, lulusan pesantren bisa dapat LPDP gitu. Jadi LPDP itu beasiswa untuk dari Kementerian Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan ya. Untuk kuliah ke luar negeri. Di kampus umum manapun luar negeri. Dimanapun asal lulus. Asal memang lulus untuk tesnya. Ada beasiswa aja dapat. Saratnya seperti orang atau siswa sekolah umum. Iya. Tufel. Iya. Tes tufel atau nama. Tapi kan akhirnya disamakan. Lulusan pesantren bisa kemudian dapat beasiswa. Kuliah. Kalau tadinya enggak apa gigi ya? Tadinya kan susah. Tapi dengan undang-undang ini kan makin memperkuat. Oke. Mempermudah justru. Memperkuat. Mempermudah. Dan memperbanyak fasilitas terhadap santri dan pesantren. Gitu. Jadi pemerintah memberi luang seluas-luasnya. Memberikan fasilitas yang besar. Fasilitas yang besar. Fasilitasi kan. Fasilitasi untuk bisa mengembangkan minat bakatnya kemampuan internasional. Yang menolak undang-undang ini kan para pengasuh pesantren yang berpikiran. Ini nanti akan ada akreditasi nih. Akreditasi pesantren. Kayak sekolah. Kayak sekolah. Ada A. Akreditasi A. B. C. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena pesantren bukan lembaga pendidikan formal. Oke. Tapi dia lembaga pendidikan non formal yang sudah hadir. Dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan fungsi-fungsinya gitu. Sekarang diformalkan bagi yang mau. Bagi yang pengen. Oh bagi yang pengen. Kalau enggak pengen ya terserah kan bukan pemaksaan. Bagi pesantren yang tetap ingin berjalan dengan kemandiriannya. Tanpa harus difasilitasi oleh pemerintah. Tanpa harus dapat izin. Enggak dilarang. Bukan kemudian ilegal. Jadi undang-undang ini lahir bukan kemudian muncul pesantren yang legal dan ilegal gitu. Pesantren dari dulu independen. Iya, iya. Gitu loh. Gitu loh Ustaz Aset ya. Kalau dari jenisnya nih Pak Kiki. Ustaz Sepul Ustaz Aset. Udah apa namanya dari jenisnya nih Pak Kiki. Pesantren tuh ada jenis-jenisnya gak sih? Ada. Ada pesantren yang Muadala. Ada pesantren. Ada pesantren Muadala itu yang sudah bisa lulusan pesantren bisa kuliah di Cairo. Kemana-mana itu Muadala. Seperti Lirboyo, Gontor dan ratusan pesantren lainnya udah ada Muadala. Ada pesantren yang non formal ya. Ada pesantren yang. Yang Muadala tuh yang formal ya? Muadala itu penyelesaian. Ada yang terintegrasi. Integrasi itu ada sekolah umumnya. Oh pesantren. Oke. Ada pesantren yang gak ada sekolahnya. Khusus ngaji-ngaji aja gitu ya. Ada yang non formal. Non formal. Yang salap tetep. Istilahnya mengkaji. Khazana. Turos. Polisan ulama ya. Ustaz. Saya suka keliru nih. Ustaz Asep. Ustaz Seppul. Gak apa-apa. Sama aja ya. Saya juga bisa dipanggil itu juga kok. Ya gitu. Jadi. Tiga jenis ini yang diakomodohi oleh undang-undang. Tapi kan semuanya tentang pesantren. Nah itu bukan sebuah pilihan. Tapi kan tergantung model pesantren yang hidup. Jadi jangan khawatir nih para pengasuh pesantren nih. Jangan khawatir akan dipaksakan. Harus punya izin. Gak ada pemaksaan. Pak Kiki. Ini kan tadi Pak Kiki nyebut 26 ribu pesantren. 26 ribu pesantren. Ini kan kalau berjijaring. Ini kan luar biasa pengaruhnya. Iya. Ini apa hambatan pesantren nih? Ya hambatannya. Sebenarnya kembali kepada pengasuh dan kiainya gitu loh. Ini kan kasusnya muncul dari tahun lalu sampai sekarang kan macam-macam nih. Yang semuanya memberikan citra buruk buat pesantren. Ya gimana ada kasus ya oknum lah. Oknum. Ini bukan pesantren bagi saya. Ini sudut pesantren ya. Pesantren gak begitu. Yang melecehkan peserta didiknya gitu kan. Lalu terakhir ini BNPT nih. Melilis kan. Melilis daftar yang. Yang 189. Di RDP itu. Terafiliasi dengan ini. Terafiliasi dengan jaringan teroris. Penyebut pesantren keliru sebenarnya bagi saya. Gak usah pakai pesantren lah menyebutnya gitu. Tapi BNPT udah minta maaf selesai kasusnya. Cuma jangan sampai keulang lagi gitu. Nah memang ada pesantren yang seperti itu. Tapi bagi saya. Jangan pakai pesantren. Itu oknum saja. Karena pesantren gak begitu maksudnya. Karena saya juga pernah di hari Jumat datang ke sebuah tempat. Di sekolah pendidikan non formal yang disebut pesantren itu. Ya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Itu mesjid pesantren. Khotibnya naik mimbar. Pas sholat Jumat ini. Sudut. Itu ceramahnya dari awal sampai akhir. Ya pakai bahasa Arab. Dikira kita gak ngerti ya. Kita ngerti itu. Apa ceramahnya? Apa tuh? Pancasila Togut. Pemerintah Zolim. Itu aja sampai akhir ceramah. Ya emang ini terindikasi memang. Emang bisa dikatakan bagian daripada jaringan. Yang intoleran. Yang ekstremis ya. Atau teroris. Boleh. Tapi kan satu. Yang lainnya kan harus di verifikasi ulang. Bagi saya jangan menyebut nama pesantren. Tapi pakai aja lembaga pendidikan agama lah. Karena kita punya tanggung jawab semua nih. Baik BNPT, pemerintah. Dan semuanya untuk menjaga nama pesantren. Kalau analisa Pak Kiki kenapa? Mengeluarkan istilah redaksi pesantren itu kenapa? Ya itu kehilapan aja. Udah, udah minta maaf itu. Udah, udah selesai ya. Artinya itu kendala-kendala yang muncul kan. Dua tahun ini. Kalau enggak masalah pelecehan seksual, pesantren. Muncul lagi isu tentang terorisme. Artinya bukan persis ke orangnya kan. Oktum tadi ya. Nah ini kita harus kembali bukan ke lembaganya. Tapi orang per orang. Ini kan tidak karena orang per orang. Jadi orangnya, jangan lembaganya disebutin. Yang diangkat, dimunculkan itu orangnya. Bukan lembaganya. Ini perlu ada evaluasi enggak pesantren itu? Ya, harus memang. Itu kan makanya ada yang namanya Majelis Masayih. Oh yang baru dibentuk gitu ya. Dikukuhkan oleh kebenaknya. Itu adalah Majelis Masayih. Yang Majelis ini adalah fungsinya mengawasi dan juga meningkatkan mutu daripada pesantren. Oke, meningkatkan mutu. Jadi ini yang harus dikuatkan ya peran-peran Majelis Masayih ini. Dan bersyukur sudah dikukuhkan tinggal kita tunggu bagaimana peran Majelis Masayih. Sehingga marwah pesantren tetap terjaga ya. Memang gini, bukan berarti kita mencoba menolak denial. Misalnya denial ya. Wah ini menolak, ini padahal memang pesantren kok pelakunya. Pesantren bukan balok hidup. Dia sistem, dia lembaga. Pelaku itu kan orang gitu loh. Yaitu kalau misalnya ada satu orang yang punya masalah, bukan tempatnya disalahin. Tapi orang yang kecil, tempatnya emang tempat masyiat. Kalau tempatnya masyiat, tempatnya emang tempat masyiat. Kalau tempatnya bagus, tempatnya buat orang berahlak baik. Ada yang berbuat, bukan tempatnya yang salah. Kayak koruptor. Koruptor kan lulusan perguruan tinggi. Kita gak bisa bilang perguruan tinggi sekarang koruptor. Gak bisa begitu. Ya itulah Ustaz Asep. Apa namanya, Pak Gigi kan juga pemerhati sejarah nih. Sejarah pesantren, tarekat. Islam masuk ke Indonesia kan dibawa oleh kaum supi. Orang-orang tarekat. Tapi kenapa pesantrennya justru gak banyak nih yang berbasis tarekat. Kenapa Pak Gigi? Ya sebenarnya tergantung pengasuhnya juga ya. Tergantung pengasuh. Ini pengasuhnya kalau misalnya dia tidak bertarekat hari ini. Tapi kalau kita telusuri muasisnya itu sebagian bertarekat kan gitu. Muasis-muasis ponpes ya berpesantren yang ada di Tanah Jawa, Sumatera itu. Atau di NTB, Kelimantan itu saya melihat, membaca ya. Itu ternyata sebagian besar itu pengamal tarekat dan tokoh tarekat. Generasi berikutnya yang... Berarti ada kemandegan gadarisasi dong? Ya itulah tergantung siapa yang ngurus pesantren ya. Ketika memang terputus untuk bertarekat ya sudah terputus. Tapi pesantren yang diamanakan ke ahli warisnya, ke keluarganya kan tetap jalan. Nah ini pertarekatnya yang gak jalan gitu ya. Ini yang terkembali kepada ahli waris. Bagi saya ini dinamis aja. Jadi tergantung nanti kesadaran daripada pengasuhnya ya. Mau apa enggak bertarekat. Mentarekatkan pesantrennya. Itu kan tinggal pilihan dari si pengasuh. Kita gak bisa kemudian menganggap ini akan begini terus. Enggak dinamis. Ini dinamis. Tergantung peran-peran daripada dai-dai tarekat ini untuk masuk ke pesantren. Mentarekat ke pesantren. Kalau udah tarekat masuk ke pesantren, santri otomatis tarekat tuh. Ya ada, harusnya begitu. Ada begitu. Jadi saya punya kawan juga karena ada kasus pesantrennya perlu ada seorang yang bisa mengurusin secara spiritual. Akhirnya satu pesantren bertarekat semua. Ya ini kan ada kasus. Kalau ini kejadian semua kan akhirnya banyak pesantren bertarekat. Ini tinggal gimana dinamikanya lah kita lihat saja gitu. Jadi jangan dilihat hari ini pesantren itu gak bertarekat. Biasanya gak bertarekat. Jangan. Ini optimisme kita bahwa tarekat itu akan juga menjadi sesuatu yang populer di per pesantren. Dan memang akhirnya inilah pentingnya dakwah. Para daidai-dai tarekat ya. Bukan hanya dakwahnya ke pesantren umum. Tapi justru tadi PR ini berdakwah tarekat di pesantren. Ya ke pengasuhnya. Ya menurut Pak Ki sendiri penting gak sih? Perlu gak sih pesantren tuh? Perlu gak pesantren santri itu bertarekat tuh? Ya harus. Harus. Bukannya perlu lagi. Harus. Ya tarekat itu kan membuat misalnya pengasuhnya pengajar itu kan lebih terjaga secara spiritualitas ya. Karena godanya kan tinggi. Kasus-kasus terjadinya. Persoal-pesoalan moralitas. Persoal-pesoalan susila. Itu kan dari pesantren yang saya duga gak kuat. Saya bisa menjamin gak kuat. Gak kuat spiritualitasnya. Karena emang godan itu kan ya bisa kita lihat seorang yang dihormati oleh santri-santrinya yang sudah balik lawan jenis. Ini kalau gak kuat-kuat. Pestat sepul kejadian. Nah itu makanya sekarang kebutuhan ketarekat tuh bukan sesuatu yang ditawar-tawar. Harus. Bukan kebutuhan yang ditawar-tawar. Iya tapi keharusan untuk menjaga si pengasuh Ustadz agar pribadinya menjadi pribadi yang memang terjaga secara moralitas. Spiritualitas itu kan lari ke moralitas. Spiritualitas lari ke moralitas. Iya dampak daripada jikir-jikir kita kan untuk kebaikan ahlak. Nah kebaikan ahlak yang pertama kan dari ujung santren. Dari pucuknya yaitu adalah pengasuh, pengajar. Kalau pengasuh pengajarnya moralitasnya di bawah standar gimana santrinya. Akan terjadi kan khusus-kasus yang tahun lalu merebak seperti itu kan. Dan kita berharap jangan lagi ada lagi kejadian model begitu. Jangan sampai ada lagi kejadian. Nah itu fungsinya terekat. Jadi ikhwan atau pemirsa bertarekat itu adalah memperkuat moralitas. Jadi harus berbanding lurus gitu. Kalau misalnya bertarekat tidak ada dampak dengan moralitas ini dipertanyakan. Karena ihsan itu kan yang ahlak. Ihsan itu keahlah. Nah jadi memang harus ada kesadaran daripada para pengasuh, pengajar pesantren untuk bertarekat. Sebagai sebuah keharusan yang tidak lagi menjadi pilihan tapi keharusan mutlak. Karena cobaan itu dari mereka. Menurut Pak Kiki apa langkah yang bisa kita lakukan? Atau melalui jaringan Pak Kiki nih? Jaringan pesantren lewat Robito ini? Ya gini, ini kan pesantren ibarat kerajaan-kerajaan kecil nih. Oke. Jadi kita masuk juga gak bisa sembarangan. Otonomi-otonomi gitu ya? Iya, ini kan punya otonomi. Seperti ya tanda kutip ya. Seperti sebuah kerajaan. Di mana ada rajanya yang dihormati itu. Kiyainya itu. Dengan para pendana menterinya. Dengan semua ajudannya. Judannya itu. Rakyatnya kan santri-santri. Nah kita masuk kan gak gampang gitu. Harus ada kedekatan dengan si rajanya. Bukan hanya dengan para menterinya. Bukan hanya dengan pengajarnya. Langsung ke pengasuhnya. Kalau pengasuhnya bilang, ah ya masuk. Kalau enggak ya sudah. Ini kedalanya. Kalau untuk dawatarekat. Jadi emang kembali lagi kesadaran daripada pengasuhnya. Itu ada komunitas atau ikatan pengasuh-pengasuh pesantren? Ada gak sih? Ada. Tapi kan susah mengikat mereka. Makanya asosiasi ini kan tidak bisa dianggap sebagai sebuah pimpinan tertinggi daripada para kiyai-kiyai ini. Kiyai itu biasa memimpin. Mereka punya kemerdekaan. Mereka punya wilayah. Mereka punya otonomi gitu. Susah. Kita hanya bisa sotorahim. Hanya bisa memberikan istilahnya itu koordinasi. Fasilitasi. Tidak bisa instruksi. Gak bisa asosiasi itu. Gimana mau instruksi? Ikatannya apa? Mereka yang punya aset. Mereka yang punya pesantren. Berarti mereka penguasanya gitu. Maka asosiasi itu tidak sampai ke situ. Berarti pentingnya dawah di situ Pak Gigi. Nah itulah dawah pentingnya. Dan itu kan kesadaran lagi. Ya artinya jangan sampai ada kejadian baru sadar. Itu aja yang harus diingatkan. Dan ini kan model dawah juga. Ngingetin ya para pengasuh, pemirsa yang punya pesantren. Bertarekatlah kan itu pesantren dari podcast kita ini kan. Wahai para pengasuh, bertarekatlah. Karena tarekat adalah keperluan, keharusan yang tidak bisa ditolak-tolak untuk menjaga moralitas pesantren dari pengasuhnya dulu. Dan spiritualitas bertarekat itu akan sangat berhubungan erat dengan moralitas. Dan bukan cuma berhubungan erat dengan moralitas dong. Tapi juga kecerdasan juga itu ngaruh kan Pak Gigi. Oh iya ngaruh juga. Maksudnya semakin spiritualitas baik, dia juga kan semakin terpacu untuk belajar. Gitu ya. Betul, sebenarnya ada penguat tutup untuk peningkatan kecerdasan. Ya tinggal bagaimana cara meramu daripada spiritualitas itu sendiri ya, efeknya gitu ya. Kalau korumulannya kan udah jelas dari wali bursit ya. Cara-cara aja semuanya, tinggal ikutin aja. Itu tinggal nanti Allah buka semuanya. Ya sebagai sebuah keberkahan wartarekat. Kalau Pak Gigi lihat pesantren yang berbasis tarekat di Indonesia yang menarik nih. Iya, pada pesantren sulalaya. Ini promosi Pak Gigi. Iya kan punya kita itu. Pada pesantren sulalaya. Tertua. Apa namanya itu kan dari tahun 1905. Bahkan lebih tua dari Muhammad, dia lebih tua dari NU. Iya, Ormas tertua ya. Wah Islam tertua ya. Pak Gigi ngeliat pesantren sulalaya kayak gimana? Iya, sudah bagus tinggal kurang marketingnya. Oh, dakwahnya ya. Masih muter-muter diantar ikhwan aja marketingnya harus keluar. Tapi bagusnya memang dikenal sebagai tempat untuk inabahnya itu yang lebih menonjol. Jadi kesannya harus jadi pasien narkoba dulu baru saya masuk inabah. Jadi yang baik-baik itu ini tertutup nih. Padahal Masurulaya bukan hanya menerima yang jadi pemakai narkoba. Yang gak benar jadi benar. Iya, tapi juga yang benar untuk jadi lebih benar lagi kan. Lebih benar lagi. Itu kan tertutup nih. Iya, iya. Karena emang populernya disitu tuh di inabahnya. Harusnya kan ini kenceng. Ini tinggal marketingnya aja. Marketing pada pesantren yang memang istilahnya yang reguler. Ini kan Pak Gigi juga di LDTQN. Iya. Ketua Divisi Penelitian Pengembangan Litbang. Ini Pak Gigi ngeliatnya gimana ini? Yang mana tuh? Lihat. Lihat dakwah TQN ini bisa lebih keluar yang Pak Gigi bilang tuh. Gak main di ikhwan aja. Iya, harus pandai untuk memasarkan. Sekarang era media sosial gitu. Harus juga disampaikan melalui media sosial mempopulerkan perpesantren Suralaya ya. Dan saya menyampaikan juga dalam sebuah pelatihan. Saya pernah ngisi di daerah Peserbo, di perpesantren Mardotilah tentang literasi digital pesantren ya. Jadi saya menyalankan ini sekarang ini orang yang mengetahui profil pesantren kita itu dari genggaman, dari handphonenya. Dari handphonenya. Jangan sampai website pesantren gak aktif gitu loh. Oke. Pasif gitu. Padahal orang yang ingin tahu itu dari situ kan. Harus lebih kreatif mengelola websitenya dan lebih aktif. Kreatif. Jangan sampai postingan setahun gak pernah menambah gitu. Profilnya gak diperbarui. Iya, ini orang susah mengaksesnya. Jadi orang akhirnya lari ke pesantren yang lain. Yang websitenya lebih aktif. Lebih aktif. Padahal isinya atau pengajarannya kurikulumnya di bawah standar Pondren Suralaya gitu loh. Jadi ini kelemahannya. Sekarang harus mau giat dipromosi melalui platform, melalui website, melalui perangkat digital. Itu harus lebih aktif sekarang. Harus lebih aktif. Websitenya itu jangan tidur, jangan pasif. Sosinya juga harus aktif. Harus aktif. Apa aja berita karena setiap hari gitu. Lama-lama juga orang engeh ya. Memang harus buat tim redaksi yang kuat, yang mampu meramu berita, yang menarik gitu. Kan apa aja bisa menarik dari sisi manusia. Kalau wartawan yang sudah jago kan dia bisa ngulik banyak sisi kan. Iya, semua angle sudah diambil. Iya, yang human interest misalnya kan. Yang lebih orang tertarik itu angkat aja kisah-kisah pesantren. Keberhasilan, prestasinya, gimana saat-santrenya, kehidupannya. Itu yang harus terus diaktifkan setiap hari. Harus ada yang rajin. Kan disitulah kemudian orang akan membaca tentang kita karena populer di Google misalnya. Atau di pencarian internet. Wah muncul terus Suralaya kan. Trading topic gitu. Walaupun sebetulnya biasa-biasa aja. Tapi karena sering algoritmanya kan jalan. Jadi naik terus. Sehingga ketika orang tua ingin masukin anaknya. Ya ketemu Suralaya, Suralaya gitu. Saya pernah tuh ada yang nanya tuh, ini gimana sih kalau mau ke pesantren Suralaya? Mungkin agak kesulitan nyari lewat itu. Iya itulah start sepul cerah. Oke terakhir, tantangan pesantren ke depan. Iya tantangan pesantren ke depan. Tiga tantangan pesantren ke depan. Iya pesantren jangan larut atau ini. Misalnya bagi saya istilahnya itu terpesona. Tersilakan dengan banyaknya hal-hal yang bersifat pengetahuan umum gitu. Jadi pesantren kehilangan jati diri gitu. Oh jangan sampai pesantren kehilangan jati diri. Pesantren tetap sebagai lembaga untuk mendidik calon ulama. Di bidang agama. Tapi kan gak semuanya harus jadi ulama dong Pak Bibi. Iya tapi kan ini jangan sampai lupa nih. Oke. Ya artinya gini pilihan. Kalau ingin pinter untuk umum. Ya kalau masuk ke pesantren. Risikonya adalah anak ini nanti harus kerja keras lagi. Belajar keras lagi untuk menjadi orang ahli bidang umum. Kalau ingin dapat akhlaknya aja. Masukkan ke pesantren yang memang tidak terlalu berat kurikulumnya. Tapi pesantren harus ada yang tetap menjaga ini. Sebagai lembaga untuk mencetak ulama di bidang agama. Harus ada. Tafak Covid-in. Tafak Covid-in. Jangan semua pesantren. Fungsi utamanya disitu bagi. Iya. Karena memang pesantren untuk mencetak ulama. Iya. Di bidang agama. Memang itu bagi-bagi tugas lah gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ada pesantren yang istilahnya itu terintegrasi gitu. Ya ini juga. Jangan sampai santri jadi korban. Apa. Akhirnya dicokokin semua tuh. Perjalan agama 100% lulus 100%. Akhirnya gak jadi apa-apa. Iya bener-bener. Ini kan banyak kejadian. Malah anak jadi korban. Pusing dia. Jadi korban. Akhirnya lulus. Agamanya gak maten. Umumnya gak maten. Kuliah setengah-setengah. Iya. Kuliah bingung nih. Lulus jadi beban. Baru-baru negara. Baru-baru serakat. Ya kayak gini kan harus juga dipikirkan. Gitu. Terintegrasi. Maksudnya apa nih. Mau jadi apa nih. Jadi harus jelas gitu. Ini kendala pesantren. Tentang output gitu. Ini pesantren didik. Pesantren ini mau jadi apa. Itu harus tegas. Tapi link angmetsnya ketika keluar. Otot pesantren gimana? Ya maksud saya. Kalau link angmets. Itu memang akhirnya kembali kepada. Si anak itu mau jadi apa. Ini orang itu harus paham. Kalau anak ingin jadi ustadz. Kiai. Masukkan ke agama secara utuh gitu. Lulus nih nanti sekolah ke Al-Azhar. Kuliahnya. Gitu. Bukan kuliahnya ke ITB. Misalnya. Ini kasihan gitu loh. Kalau ITB dari awal pesantrennya itu. Sudah memenyiapkan diri. Anak ini memang gak akan pernah bisa full agamanya. Tapi dikuatkan ke umumnya. Itu harus jelas gitu. Nah ini akan menjadi kendala. Bukan buat pesantren. Buat si santrinya ini gitu. Buat penyiapan generasi ke depan juga. Maksudnya kan kita anak muda. Nah itulah. Bagi-bagi tugas. Tidak semua orang bisa jadi segala-galanya. Tapi setiap orang harus jadi apa yang mereka punya. Apa yang mereka. Sesuai potensi. Mampu potensi masing-masing gitu. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua kendalanya pesantren harus lebih punya peran di masyarakat. Peran di masyarakat. Jangan sampai pesantren dengan masyarakatnya tidak menyatu gitu. Tidak saling support gitu. Masih ada itu. Yang tadi subkultur itu ya. Iya subkultur pesantren. Ini yang. Harus-terus diperkuat. Harus diperkuat. Untuk menghilangkan kendala. Jadi banyak pesantren tumbuh. Kayaknya masyarakat tidak kenal. Sehingga curigai malah jadi persoalan. Kayak di NTB itu kan. Karena beda kultur. Bukan sekedar sekedar kultur. Beda kultur. Menjadi kultur yang bertentangan. Jadi jangan sekedar orang punya duit. Pengen bikin pesantren. Tidak bisa kayak gitu juga Pak Gigi ya. Iya. Ketiga. Ketiga. Ketiga nih. Ketiga. Pesantren itu harus melihat santri sebagai individu. Bukan sebagai kumpulan orang. Melihat santri sebagai. Individu. Paham ya. Iya. Jadi. Pendidikan itu kan. Yang terbaik adalah santri itu. Memang betul-betul diperhatikan. Jadi bukan perhatiannya secara klasikal. Secara massal. Ini. Ini maaf aja. Di bahasa saya mungkin agak kasar ya. Kita sebagai pendidik sedang mendidik manusia. Bukan sedang mendidik kumpulan hewan ternak. Paham ya. Setelah setelah. Jadi jangan pernah berorientasi pada jumlah santri. Harus ribuan. Harus ratusan. Justru tren pendidikan terbaik adalah santrinya sedikit sehingga fokus dalam pendidik santri. Ini orang tua jangan terkiur dengan pesantrin yang jumlah santrinya banyak. Justru semakin banyak bisa jadi. Justru gak semakin fokus ya. Boleh banyak pesantrinnya dengan jumlah santrinya maksudnya. Tapi harus proporsional antara jumlah santrin dengan pengasuh atau pengajarnya. Pengajar. Yang memperhatikan si anak ini gitu. Karena ketika anak ini masuk pesantrin. Dia masih dalam tahap anak-anak. Tahap anak-anak mau remaja. Saya tanya. Mencari jati diri. Nah ini dia nih. Maksud saya nih. Hati-hati. Kita sedang mendidik individu. Saya tanya. Si anak itu ketika pertama kali mimpi basah dimana? Kalau laki-laki nih. Santrin laki-laki ketika mimpi basah dimana? Di pesantrin. Bukan di rumahnya. Kalau sana wih di pesantrin. Karena lulus SD dia belum balik. Ketika dia di pesantrin dia baru. Dan tanda namanya orang balik adalah alokasi mimpi basah buat laki-laki. Benar? Iya. Perempuan head. Ketika laki-laki mimpi basah berada dalam satu kumpulan jenis klun yang sama. Dia merasakan kenikmatan berhubungan badan dengan lawan jenis. Ketika dia ingin ulangi lagi dia lihat laki-laki semua nih. Kalau gak ada pendidikan mimpi basah dari pesantrin terhadap pesantrinya. Perhatian. Ini perhatian nih. Tanya tuh-atuh. Kamu mimpi basah belum? Gemba rasanya. Enak. Dengan siapa? Lawan jenis. Iya dari lawan jenis. Tapi kalau gak ada bimbingan dia lihat temennya kayak perempuan. Itu jadi lapisan tahuan nafsu si santri ini itulah awal terjadinya banyak. Maaf aja kasus-kasus di beberapa pesantrin. Ya. Antara santri dan santri. Gitu. Terjadi. Karena memang lagi-lagi. Kurangnya perhatian terhadap individu santri. Kurangnya perhatian. Individu santri yang saya lihat begitu. Hal kayak gini kan. Kadang. Diperhatikan gak kira-kira? Harusnya diperhatikan. Harusnya diperhatikan. Karena ini masalah kebutuhan biologis. Tanda balik itu kan. Eh ti lah mimpi basah. Mimpi basah itu kan hubungan seksual. Yang alokasi kan. Kenapa alokasi mimpi basah? Supaya Bani Adam gak musnah. Rasa enaknya tuh kemudian dia ingin tanya lagi ke siapa. Gak ada yang bisa ditanya karena dia agak ini aib. Tapi dia pengen mengulangi lagi. Nah ini. Kenapa gak ada perhatian? Karena terlalu sibuknya pesantren dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan tidak melihat kebutuhan atau keadaan psikologis anak peserta didik. Maka saya bilang tadi, lihatlah santri sebagai individu. Bukan hanya melihat fisiknya, lihat psikologisnya, lihat masa perkembangannya. Nah artinya apa? Duduk pesantren harus tune in dengan psikolog. Dengan masalah tentang pendidikan anak. Tentang kebutuhan biologisnya. Tentang watak psikisnya gitu loh. Ada orang yang bisa diajak ngobrol. Ada orang diajak. Konselornya. Nah ini yang saya rasa menjadi kendala ya. Pesantren. Sampai hari ini yang belum begitu banyak pesantren nge. Nggak ada dalam hati sadar tentang perlunya pendidikan seksual bagi kalangan santri gitu. Dalam pendidikan individu. Kalau klasikal malu. Bukan cuma seksual sebenarnya Pak Kiki ya. Satu seksualitas. Masalah tentang bagaimana kejiwaannya, merasa psikologisnya, remaja ketika dia ke pesantren, dia merasa dibuang oleh orang tuanya gitu. Ini di luar masalah seksualitas ya. Masalah kemudian merasa dibuang di akhirnya tersisi pesantren. Jadi menjadi terhadap di introvert. Ya karena memang merasa dibuang gitu loh. Dan ini kan harus ada pendekatan yang sifatnya individu gitu. Nah jadi ini memang perlu banyak masuklah pendidikan psikologi dan pesantren membuka diri untuk menerima itu gitu. Ya mengupgrade lah para pengajarnya, pengasuhnya dengan ilmu-ilmu konseling. SDM. Ya kembali pada SDM pesantren. Itu yang masih jadi kendala gitu. Ya tadi seksualitas tentang masalah kebutuhan psikologis anak kan bukan seksualitas. Tapi ya itu tadi yang paling bermasalah ketika pemberitas itu terjadinya bukan di rumah. Pesantren. Dan itu semuanya menjadi persoalan. Karena apa? Akhirnya pesantrennya jelek. Sebab puberitas ini harus ada di rumah terjadi di pesantren. Pesantren salah apa? Ya gak salah juga. Ini yang salah tidak adanya pendekatan individu tadi itu. Ya itu aja. Agak melebar tapi insya Allah Pak bisa dipahami. Bisa dipahami Pak Kiki. Jadi intinya pesantren harus terbuka melihat santri itu sebagai manusia yang utuh. Sebagai manusia. Individu. Individu. Jadi jangan pernah punya terlalu berambisi harus punya santri seribu, dua ribu. Padahal mereka datang sebagai amanah. Sebagai amanah. Istilah teman saya jangankan ngurusin orang lain. Dan si Ustadz aja ngurus anak sendiri aja udah repot. Apalagi ngurus orang lain. Dia punya anak aja repot anaknya susah diatur. Apalagi ngurus anak orang lain yang gak dikenal. Yang gak ada hubungan saudara. Coba apakah gak berat? Berat Ustadz. Ngurus anak itu berat. Jadi jangan pernah punya ambisi nih. Pemirsa yang punya pesantren. Jangan pernah punya ambisi punya santri banyak. Gak ada ukurannya. Dan itu bukan target yang membanggakan. Itu bukan indikator kesuksesan. Bukan indikator keberhasilan pesantren punya santri ribuan. Malah itu bisa jadi fitnah buat pesantren. Ketika tidak bisa menangani satu persatu. Ya tadi itu. Kita sebagai orang tua punya anak aja satu. Dua aja kita gak begitu bisa terlalu menghandle. Apalagi ada orang tua yang nantipin anaknya ke kita. Artinya problem-problem yang ada di pesantren. Itu harus dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Iya. Ya itu saja. Tapi ya jelas. Tadi syukuri dengan jumlah santri yang ada. Fokus gulsa santrinya. Dan sudah berlakulah secara maksimal menghadapi manusia gitu ya. Satu sebagai individu yang perlu diperhatikan kebutuhannya. Makasih Pak Kiki. Mudah-mudahan nih pesantren. Mohon maaf ya. Gak apa-apa Pak Kiki. Ini menarik sekali yang Pak Kiki sampaikan tentang individu tadi. Mudah-mudahan pesantren dengan jaringannya ini bisa saling memperkuat Pak Kiki. Iya. Apa yang dibutuhkan oleh santri, oleh masyarakat. Ini bisa terakomodir oleh fungsi pesantren. Iya betul. Ini ada titik yang menarik ini. Tapi ini closing aja. Jadi udah tren sekarang. Ini mungkin gak banyak dengar orang ya pemirsa. Itu orang tua sekarang cenderung masukin anaknya ke pesantren yang jumlah santri sedikit. Oh sekarang trennya gitu ya? Iya. Gak banyak-banyak. Karena lebih. Karena merasa anaknya bisa. Lebih mendapat perhatian. Bisa lebih banyak perhatian. Gitu. Ini yang saya tahu ya sebagai orang tua ya. Sebagai pengasuh pesantren juga. Saya punya pesantren juga begitu. Pesantren pake ini dimana? Cianjur ya? Di Cianjur. Tapi kan pesantren saya buat masyarakat setempat. Jadi banyak pesantren kalongnya yang mukim cuman sedikit lah gak terlalu banyak. Ya kalong aja. Ada mukim juga gitu ya. Tapi memang modelnya kita gak ingin terlalu banyak nerima orang. Karena tadi itu kasihan individu ini. Yang harusnya ada perhatian lebih. Kalau pinter itu kan sekarang bisa di Google cari. Tapi kalau perhatian itu gak ada di Google. Karena mereka nih sedang dalam pembentukan jati diri. Itu. Tantangannya besar sekarang. Dan output pesantren itu akan mempengaruhi bagaimana karakteristik manusia Indonesia. Iya. Oke Sobat TK News. Itu tadi perbincangan dengan Pak Kiki. Beliau ketua Robito Mahit Islamiah. NU DKI Jakarta. Iya. Insya Allah kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Terima kasih untuk Sobat TK News yang sudah mendukung channel TK News. Dan jangan lupa download aplikasi TK News. Jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax